Anda masih bersama saya Farah Pumutasi Seputar Bandung Raya Malam Pemisah Ketua DPD Partai Demokrat Anton Soekartono Suratno mendatangi Pejabat Gubernur Jabar B. Mahmuddin di Gedung Sate, Kota Bandung. Selain dalam rangka silaturahmi, kita tangan Ketua DPD Partai Demokrat tersebut sekaligus juga menawarkan dukungan terhadap B. untuk maju dalam Pilgub 2024 mendatang. Menjelang Pilgada 2024, Partai Politik di Jawa Barat mulai persiapan dengan menggelar safari politik, salah satunya Partai Demokrat Jabar. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Soekartono Suratno dan jajaran pengurus DPD Demokrat Jabar menyambangi Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmuddin di Gedung Sate, Kota Bandung pada selasa siang. Menurut Anton, kedatangannya menemui B. dalam rangka silaturahmi sekaligus menawarkan dukungan terhadap B. untuk maju di Pilgub Jabar 2024. B. dinilai memiliki figur potensial untuk diusung Partai Demokrat jika berminat maju dalam Pilgub Jabar 2024. Namun, B. Mahmuddin tidak berambisi maju di Pilgub Jabar 2024 nanti. Meski tidak berminat maju di Pilgub Jabar, namun Demokrat tetap akan mendukung apapun keputusan B, terutama dalam menjalankan pekerjaannya hingga selesai. Tidak ada keinginan keinginankah untuk melanjutkan lagi, ya definitif, tapi ternyata dari beliau tidak ada. Jadi, tanah kutip, sebenarnya kalau mau Demokrat siap. Nah, itu tidak bisa dibahas lagi kan. Tidak ada keinginan dari beliau untuk melanjutkan, jadi kita mendukung sampai beliau sesuai. Anton menegaskan, DPD Demokrat Jabar akan terus melakukan penjaringan untuk Pilgub 2024, termasuk membuka peluang bagi Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, bila berminat mendaftar melalui Demokrat atau berkoalisi ke lak nanti. Yuwana Kurniawan, B.